Gak apa-apa, gak tau aku polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pengendianyaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus pengendianyaan, Leon Dozan juga dikenakan pasol penghinahan institusi. Dalam konferensi pers di Polda, Pertur Jakarta Pusat pada Jumat 17 Soember 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tabak ekspresi anak aktor laga, Willy Dozan ini tertuduk malu dan matanya bak tataman kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapoliz Metro Jakarta Pusat, Kompenspol, Susatio, Purnomo Chondro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10, waktu Indonesia bagian barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebakbulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatio juga menjelaskan kronologi pengendianyaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua, Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama, pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua, adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jelan Bia Gambir. Bukan cuma terjadat pasal penganiayaan yakni 351 KHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilang, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betaria Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya membuat. Saya akui saya salah. Saya hilang atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Rino Dozan jika tidak meminta maaf 1x24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Terima kasih telah menonton!